Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Project Film. Untuk video kali ini saya akan mengulas rekomendasi Drakor saat lebaran bersama keluarga. Memasuki momen libur lebaran, banyak aktivitas yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang. Sambil berkumpul bersama keluarga, Anda dapat menonton serial drama Korea dengan cerita yang seru. Berikut rekomendasi Drakor yang cocok ditonton saat libur lebaran bersama keluarga. 1. Crash Landing on You Diperankan oleh San Ye Jin, Hyun Bin, dan Kim Jung Hyun, Crash Landing on You menjadi salah satu Drakor yang cocok ditonton bersama keluarga saat liburan nanti. Drama ini bercerita tentang pemilik perusahaan fashion terkenal, Yoon CRI, San Ye Jin. Yang terjebak di Korea Utara setelah insiden kecelakaan para layang. Di sana, dirinya bertemu dengan seorang kapten militer, R.I. Jang Hyuk, Hyun Bin. 2. The World of the Marriott, 2020 Dracor yang tayang pada 2020 ini mengisahkan tentang seorang dokter keluarga bernama Ji San Woo, Kim Hae Ae. Ia menikah dengan Lee Tae Oh, Park Hee Joon, dan dikaruniai seorang putra. Namun, dibalik kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna itu, sang suami ternyata menyimpan rahasia. 3. Sky Castle, 2018 Rekomendasi Drakor selanjutnya yang cocok ditonton bersama keluarga adalah Sky Castle. Drakor ini bercerita tentang kehidupan ibu rumah tangga yang tinggal di perumahan mewah Sky Castle di pinggiran Seoul. Para ibu tersebut bertekad membuat suami mereka lebih sukses sambil membesarkan anak-anaknya. 4. Reply 1988, 2015 Reply 1988 menjadi drama yang masih diminati hingga kini. Dibintangi oleh Lee Hee Ri, Park Bogum, dan Rion Joon Yeoi. Drakor ini akan membuat Anda bernostalgia ke era 1980, dan melalui kehidupan lima keluarga yang tinggal di Seoul. 5. Goblin, 2016 Drama yang tayang pada 2016 ini juga tak kalah menarik untuk ditonton saat libur lebaran tiba. Goblin menceritakan tentang Kim Shin, Gong Yu, jenderal militer dinasti Goryeo yang dikhianati oleh raja yang ia layani. Demikian 5 rekomendasi Drakor yang cocok ditonton bersama keluarga saat libur lebaran sekarang. Share pendapat kalian di bawah dan ikuti terus channel ini untuk mengetahui menarik seputar film lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.